5 Fakta Hantu Dalam Islam 1. Kematian dan Ruh Setelah kematian tidak ada sangkut pautnya lagi ruh manusia dengan kehidupan dunia Islam mengajarkan bahwa kematian adalah terpisahnya antara ruh dengan jasad Dan ketika pemisahan tersebut terjadi, ruh berada di alam barzah atau alam kubur dan tidak akan kembali ke alam semula 2. Manusia dan Jin Jika seseorang mengaku pernah menemui seseorang yang telah meninggal, sebetulnya itu bukanlah arwah orang tersebut Melainkan jin yang melakukan tipu daya dengan menyerupai orang yang sudah meninggal 3. Manusia tidak dapat melihat wujud nyata hantu Habib Nabil Al Musawah menjelaskan Dalam bentuk sebenarnya di dalam syariat manusia tidak bisa melihat bentuk hantu Kecuali di dalam dirinya terdapat jin Habib Nabil juga menjelaskan Makhluk gaib itu bukan hanya jin atau hantu, tetapi ada juga malaikat Malaikat dalam bentuk aslinya juga tidak dapat dilihat Dia juga menambahkan Di dalam hadis dikatakan jin biasa menjelma menjadi anjing hitam, menjadi ular, termasuk menjadi manusia Tetapi jika menjelma menjadi manusia, jin tidak dapat memiliki bentuk sempurna Misalnya tidak memiliki mata atau tidak memiliki kepala dan sebagainya 4. Jin dapat ditangkap Ustadz Zukipli Muhammad Ali mengatakan di salah satu channel youtube Hantu atau jin bisa muncul di mana-mana Para ulama dan kalangan ahli sunnah wal jamaah meyakini titik terlemah jin ketika mereka memasuki alam manusia Dalam bayangan kebanyakan orang, hantu itu tidak bisa disentuh karena memiliki wujud bayang-bayang Sebenarnya itu tidak benar Menurut Ustadz Zukipli, jin atau setan ketika menampakkan diri di alam manusia Maka mereka juga masuk dalam hukum alam manusia 5. Hantu dapat dibunuh Ustadz Zukipli menjelaskan Apabila jin masuk ke alam manusia, jangan pernah takut kepada mereka Menurutnya manusia dapat membunuh hantu jika mereka menampakkan diri Persis seperti pernyataan Imam Mujahid Bila engkau melihat hantu menampakkan diri kepadamu dalam wujud apa saja Maka hinakanlah ia, ambil benda apa saja dan lemparkan kepadanya sambil membaca bismillah Hal ini bersangkutan dengan perbuatan Nabi Ibrahim menimpu jin di tempat yang sekarang digunakan untuk melempar jumrah oleh jemaah haji